Terima kasih telah menonton 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 Ten seconds Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tidak Tidaknya Terima kasih telah menonton 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 Tidak menonton Terima kasih telah 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 menonton yang down swan dengan run his seharusnya di sini eh dia bakal mencoba untuk backup dan ada smoke juga dibeli hai 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 setara cold fit hanya mengharap saja nah memang situasi masih masih aman untuk kedua tim juga dan sementara aku Allah sudah membuat tranquil Boots dan nampaknya memang dengan item build yang sama tranquil lah Dagger lalu forstuff harusnya di game ini juga seperti itu dan ini sudah menjaga run untuk don't don't want di sungai atas ambil run hai 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 sementara di atas juga apa kembali ya di hara sendikin tapi sini kemungkinan besar dan Dazzle akan bertemu dengan shaman dan gina gina langsung di cycle kembali dan langsung di stun oleh koala dan kori mencoba mengejar dan mencoba untuk dikait dan open one star dan dia mau unraged menunggu stun masih ada body block dari koala dan gina mencoba di luar biasa juga oleh kori from life angkuman mengejar dia sudah membuat sebut eh Hai akmok speednya agak seribat terlaluan dari berang mencoba toks keyword namun tidak jadi Hai teman sedang saja Hai tarahnya dulunya menghasil spam yang di-twitch kayaknya putus-putus jadi gue bingung Rono juga udah mulai putus-putus disini dan serta saya bingung dengan HP sedikit sekali dia diharas oleh outfit namun langsung saja glib dan apa namanya dari black smoke dari Geena kembali nampaknya mencoba untuk mencari Blitz yang dia sedang mencoba untuk Blitz hanya perlu maju sedikit lagi dibalik-balik sini aja dan sekol kembali di Geena Don Suwana sudah bersiap-siap aaaaaa skiwornnya tidak apa-apa naik sayang sekali iya karena dia tadi mencoba untuk hit terlebih dahulu gitu padahal di sini Geena hanya mempunyai sekol level 1 gitu dia kayaknya gagal untuk menghitung durasinya di atas yang tau berhasil membunuh ternyata dan sudah ada bubu juga menit enam lima satu sekarang kedudukan untuk Ereky Don Suwana dengan rune double damage dan Arcane Boots dia mungkin akan langsung ke Dagger setelah Arcane Boots ini dan sementara kok Allah sedang bersimbunyi ada Eosin juga di belakang mungkin akan terlihat posisinya iya dan langsung saja stamp it dikeluarkan Eosin langsung ternas kembali double edge dan shockwave langsung membunuh Eosin dengan sangat-sangat mudah sekali di bawah kalau kita lihat di sini seksi bembu dan NFR tidak punya mana sama sekali berhasil membunuh bubu dan NFR seksi bembu kamu akan salstomp dengan satu hit kembali double kill dari seksi bembu sementara di sini Centaur lagi terkunci ya posisinya sama creep iya wah berbahaya juga cuman di belakang ada Magnus juga di sini dia bisa bersiap-siap dengan RP dan akan menunggu rage terlebih dahulu mungkin dari Cory dan iya dan langsung saja di RP dan langsung kembali double edge juga wah pun terbunuh sekarang Cory dengan invest iya invest dari Cory dan Don't Swan sekarang tidak punya mana untuk kabur Cory dia punya 8 detik untuk open once dan sudah ada tele dari bubu langsung diberikan chilling touch dan mengharus mengusir Cory sana langsung memasang ward sentry sementara Blitz masih berada di tengah masih stay untuk mengejar ketinggalan sekarang dia mengumpulan 39 last hit dan untuk networknya walaupun sedikit tertinggal dari Down Swan karena kalau kita lihat tadi jadi di atas ya tadi tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah Ember Spirit nya menurut gue karena Ember Spirit nanti akan memberikan damage di middle dan late game gitu dan seperti biasa gitu di game pertama di game ini juga sama seperti game pertama gitu jalan-jalan gak mendapatkan creep yang cukup gitu cuma untuk mengajak force dia hanya punya dan cain terus langsung dikeluarkan jadi langsung dibunuh gitu aja Blitz berhasil membunuh shadow shaman ya di tengah dia berhasil mengejar sampai tower 2 disini oh iya dan semua akan esor sih semua sementara di sini koala struktures are fortified gold dia punya stamp it dan iceblast dari bububu tidak kena sayangnya walaupun hanya terkena debuff Blitz mencoba untuk mengambil rune diambil dan tapi kita lihat sih membuang exorcism nya jadi tower masih masih aman untuk eric yang dia membeli faceboot sekarang di sini NFR juga karena apa namanya agak sedikit tertekan gitu kalau aku lihat dari networknya juga hanya 2700 dia kehilangan creeping dia kehilangan momentum disini karena gak ada support juga yang benar-benar bisa menarikin dia punya creep gitu sementara dia tinggal terus jadi gua agak bingung juga emang bener sih carry itu gak terlalu bermasalah di awal gitu tapi kalau sampai di menit 9 ini dia benar-benar gak bahkan dia belum mempunyai drum juga menurut gua masalah besar gitu buat nanti di mid game karena jelas disini the propnya nanti bakal lebih apa lebih efektif gitu di mid gamenya iya tapi disini purge dan purge iya dan akan terlihat oleh gena dan akan terlihat oleh gena dan NFR langsung menghajar arrow dari bembu hampir kena ternyata dah langsung besar defrost terus dah CCP yang puter kena X-11 namun masih dalam pengaruh mulai dong jadi jadi sesamat seharusnya life shield atau iya nah ini lah harusnya hand of midas kembali kok build yang aneh sih dimana maksudnya kalau lu mau berbuat dengan hand of midas harusnya lu hand of midas dulu gitu dibanding faceboot baru hand of midas kecuali kalau habis dari faceboot ini mendingan langsung bikin ke tipe battle antara langsung drama atau nggak langsung amlet gitu antara maksudnya lu tipe yang carry late atau nggak langsung tipe early gitu harusnya nggak setengah setengah gini bagai ini langsung Hex Blitz sekarang tele 2 dari Zapier Blitz harapnya di full build shockwave dan Ice Blast yang baru saja tele dan Dota sudah bersiap bersiap dengan RP dia sudah ada blink dagger nampaknya memang aneh juga tapi harusnya disana maksudnya downzone masih bisa melanjutkan dengan adanya RP tadi kebungkinan besar harusnya Leech dan Lizard juga bisa mati disana antara Seksi Bamboo berhasil dibunuh Seksi Bamboo dibunuh oleh NF di bawah ini harusnya akhirnya comeback ya aku cukup tidak akhirnya dia bisa mendapatkan drum gitu dengan cepat disini akhirnya dan dan XP juga sudah mulai marah ke Akon untuk menit 10 ini 10 menit pertama ya dan yang perlu diperhatikan adalah Blink Lager gitu dari Sun Tower dimana maksudnya kalau dia bisa mendapatkan Blink Lager dengan cepat lagi iya kita lihat gitu loh apabila maksudnya disini genkingnya mulai berhasil nanti Ember Spiritnya bakal bisa langsung snowball gitu kalau bener-bener genkingnya diambil apa centaurin berhasil terus gitu kan dari Zephyr di mid Gena dan downzone kembali dia di RP sepertinya dapet downzone dan Gena langsung mengeluarkan ward dan disini tower dari Zephyr terancam untuk dihancurkan tapi tidak merugikan gitu karena disini sudah mati 2 kali berturut-turut Blink Zephyr bahkan belum sempat menghancurkan banyak gitu jadi disini drum aja dia tertinggal padahal disini Ember mempunyai Creeping yang lebih sedikit tapi dia menyelesaikan drum terlebih dahulu disini untuk Embernya di bawah di bawah dan ini seharusnya Ember sudah bisa membeli drum dan kalau kita lihat Corrie dia membeli Midas dan seharusnya ini seperti yang lu bilang di 2 game betul-betul gitu dia seharusnya bakal dipunis oleh RRQ dan sementara disini Punisher itu sebenarnya gak perlu membunuh Corrie-nya juga gitu loh tapi Ember Spirit berhasil membunuh di bawah disini Ennefer dan Chain Frost dari Push No Drill kena Ennefer mencoba kabur dengan dengan Skewer dan langsung shockwave dan dia kabur mencoba mencari Crab Swarm oh ternyata ternyata mengenai Swarm dan sementara 2 kuda di atas harusnya kuda yang satu gak? yang satu yang satu kuda masih berada di atas dengan 2 skill yang emang Blink Dagger semua menurut gue juga emang lifestealernya memang Midas tapi gak perlu panis lifestealer dan lu panis yang lain gitu jadi kayak 4 hero lainnya bener-bener lu pukulin terus gitu lu bener-bener bunuhin terus iya terkena arrow dari CQB di pantatnya pas karena kayak gini kalau lu mau coba membunuh Heromidas terus ternyata lu gak berhasil terus ternyata lu malah dibunuh sama Heromidas nah itu malah justru kalau makin makin snowball iya makin snowball gitu loh malah makin parah disini jadi harusnya mungkin mencoba justru insert Death Prophet dan Mirana terus menerus gitu jadi walaupun lifestealer kaya tapi lifestealer doa yang kaya nanti untuk menghadapi satu core itu lebih mudah gitu loh maksudnya untuk menahannya gitu dibanding maksudnya lu mesti menahan nanti lifestealer yang udah setengah kaya terus abis itu Mirananya juga mulai ditinggal udah mulai setengah kaya gitu dan Prophetnya juga setengah kaya nanti justru malah lebih sulit gitu loh untuk mengaturinnya di atas sendirinya di atas sendirinya ini sangat menarik disini bersembunyi kori juga berada di dan bubu nampaknya akan terlihat posisinya oleh seksi BMU dia bisa mau dan dia ada NF yang langsung mengejar force yang sekarang diincar dan stampede kembali dan seksi BMU terlalu jauh posisinya dia tertinggal dan dia telik ke atas sementara kori seseorang di bawah hanya mencoba sedarknya shadow shaman di bawah dibunuh karena dia mencoba menghilangkan tower tapi sedarknya sebelum mati dia berhasil mendapatkan tower dari dahulu dan di sini rekyur akan mencoba mencargk tower juga nampaknya di atas sementara kori masih dalam farm dan ada kiriman dari bubu menuju lane bawah ada tele dari koala disana dah susah jadi Ice Blast ooooh hasilnya bisa lip namun Ice Blast tidak kena dan wow dan lip yang baik bener-bener pas gitu tempat di ujung luar dia sih nggak mau ngetahui Ice Blast ya cuman maksudnya dia yakin dan John Swan tadi mencoba Ski War namun Cory menguatkan Rage namun GD Tower juga bersih di di atas oleh NFR dia akan menambah goldnya sekarang setelah membuat apa namanya drum dia bisa langsung mungkin ke langsung bakal bikin antara Dedalus atau Battle Fury atau menjual nir atau yeso bil yang mana out hmm gue sih lebih suka tipe Battle Fury jadi udah ada Empower ada Battle Fury gitu kan dan kemudian juga gabung sama adanya RP gitu bener-bener itu efeknya bagus banget gitu lu jauh tapi disini Cory udah kembali mengeluarkan Rage-nya Rage-nya iya dan belakang sudah ada purge dengan memberikan eh apa Ice Armor dan sementara BMU mencari gold dia akan membuat drum juga nah nyebutuh 300 gold lagi setara di atas juga Ghenna sudah mulai maju untuk membackup NFR Dawn Swan juga sudah memberikan Empower level 1 dia level 1 aja tapi maksudnya dengan apa first level 4 padahal maksudnya udah 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 minus kan 50% Crap Damage Penalty gitu kan maksudnya setengah hanya setengah gitu tapi itu aja udah cukup gitu untuk membunuh Crap dengan cepat tapi disini ada Moonlight Shadow dan Cory maju masih belum ada Vision juga dan mengikat Ghenna dan disini langsung aja dikeluarkan ternyata Exorcism juga Ghenna masih bisa kabur dan masih selamat walaupun kembali di slow dan masih dibunuh kemudian Erfie dari Dolce dalam dengan slow dan juga dengan wala langsung aja di double Ace Asmas juga dibunuh dari Buhu walaupun tidak kena force dia menggunakan tapi disini Zeper harusnya udah mulai bunuh ini ada set ofice masih banyak banget gitu mana dari sekali dan masih ada slat dari eh apa namanya cello grave dari Eosin walaupun sekarang Eosin nincar dan kembali set ofice dari NFR langsung dengan Remnant naju ke dalam dan membunuh Eosin Sekarang kembali dan Sexy Bembu masih dikejar iya 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 dan 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 iya iya berbeda banget ya sama game 1 dan game 2 ini yang bener-bener gue bilang nih dari Erf nah pada saat keputusan mereka untuk mengambil perang itu bagus banget nah ya apapun maksudnya mudah-mudahan padahal tadi udah dimulai sama Zeper sendiri mereka udah mulai shadow mereka udah berhasil membunuh shadow sama tanpa menggunakan apa-apa tapi dengan 4 hero aja cukup gitu lah iya dan memang dia mempunis Curry sama sekali dimana Curry dia masih dapet jalan menjual amlet gitu dan sudah di botelnya dari Zeper mencoba untuk ngincar Daun Swan dan NFR dan tower pasti dia coba lebih dulu walaupun kita lihat disini tadi Daun Swan menghindari silence ya NFR NFR kadang dihincar ada Eosin dan Blitz sana dia punya Remnant tenang ini gak bakal iya dia punya remnant tidak gak bakal bisa dibunuh dia bakal bikin battle fury tepat sekali yang akan yang tadi dikatakan oleh Odi dengan battle fury dan empower dari Magnus ini akan damagenya sangat-sangat luar biasa sekali dan cleftnya area nya kan karena bonus cleft itu juga dia menembus oh mencoba mengincaranya Curry namun Corey langsung memakan rage kembali ke atas nih iya tapi apa stat office juga masih menembus gitu untuk untuk rage ya karena dia physical kan physical damage nya Undone Swan tadi mencoba untuk blink dan ke skewer lagi oke namun seksi BMW langsung kabur hampir tadi mengenai dan kalau kita lihat disini Eric yang kembali dengan semua kepat orang empower kembali untuk siapa disini untuk koala dan kan aku stamp it juga dan koala ke depan glitch yang diincar kadang ya bener-bener terbatai sebenernya disini dan RRQ jalan kembali ke atas ada EOC disana Donswan mencoba untuk skewer kan dia kena ternyata kali ini langsung jadi stun wow wow langsung kombonya sih iya ini kombonya nah ini maksudnya kombonya bener-bener berbeda banget gitu kan terlihat gitu loh disini ini bukan karena kesalahan yang dilakukan Zephyr ini bener-bener kesempatan yang dibuka sendiri ini bener-bener menahan timplay gitu loh timplay yang kuat gitu dari RRQ ini maksudnya yang berbeda gitu keren-keren itu skewer ke stompnya tuh udah kayak main baseball gitu dimana pitchernya lempar bola langsung di strike ya ini berbeda gitu terlihat jelas gitu maksudnya perbedaannya gitu dibanding game 1 dan game 2 walaupun maksudnya di game 2 dimana RRQ berhasil menang ya tapi terlihat gitu lah perbedaannya disini dan CCD nya hero iya mungkin akap squad rousan gilakan rousan sih eric yuk tapi senver iya sih mereka sebagai gantinya karena mereka bermain dengan ember spirit dan juga magnus ya mereka gak mempunyai kemampuan untuk rousan yang bagus gitu ke rousan mereka pasti bakal lama banget dan apabila maksudnya disini diambil kesempatannya oleh Zephyr untuk bisa membalas karena apa ee ruangannya yang kecil ya itu menurut gue damage nya justru nanti optimal banget di profit dengan exorcism dan creep swarm nya kembali disini ada mulai shadow iya mulai shadow di Zephyr iya mulai shadow di Zephyr langsung ward tapi mungkin akap liat tapi mulai shadow nya ini terlalu cepat ini mereka bakal habis sebelum mereka bisa naik dari atas sungai dan error ooooh hampir pengenai dan nmf langsung ngeliat ukaori seharusnya mal terlihat posisi nya dan kenapa lah disini dengan runeer skewark ooooh langsung aaaah kembali zong ternyata ternyata nmf ooooh eosin 2 hit 2 hit dan geena langsung ada blink dan koala langsung masuk ke dalam X-11 juga dari bumbu sementara push mengeluarkan chain frost dan down swan langsung dengan arpi dan blitz dengan exorcism juga mengeluarkan seksi bembu bumbu berhasil di kill sementara geena juga berhasil di kill dan blitz harus dibunuh lebih dahulu nfr langsung mengincah dengan syring change mencoba untuk kabur ya escape dia punya remnan namun damage dari exorcism sangat-sangit sekali dan sudah ada seksi bembu mengejar eee koala dan arrow hampir saja mengenai koala dan sementara down swan juga berhasil dibunuh tadi sebelumnya dan ini karena mereka gak berhasil mendapatkan itu juga ya apa membunuh death prophet dengan cepat dan walaupun tadi disana udah ada blink hacks dilakukan kepada life stealer itu juga tetap aja maksudnya mereka gak bisa menginstan sebelum mereka membunuh eee apa death prophet disana mereka maksudnya masih mengeluarkan ice blast dan arpi terhadap eee life stealer nya doang gitu jadi death prophet nya disana masih mengukul dengan sempurna gitu masih mengukul banyak tapi gak terlalu masalah disini karena menurut gue selama spiritnya gak mati dia masih bisa terus bisa creeping masih bisa terus menyimpan uangnya gitu jadi dia bisa terus bertahan nfr 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 berbahaya sekali dia mencoba untuk mengincar blitz apapun sudah dapur disana yang backup dengan artur dan isop us juga tidak kena oh dia nih sexy bm dengan 3 dari ericu 1 cycle seharusnya nfr kembali tetap ada di bawah dengan battle fury dia akan membuat bkb mungkin dengan auger club ini tadaaa dari koala sendiri dia dengan mekans dan dagger kemungkinan dia akan membuat versat kemungkinan dia akan membuat versat kemungkinan sementara koala oh coba blink dan ada A11 juga dari A1 namun tidak kena siapa-siapa sayangnya dan sudah terlihat reposisi dari zephyr dan ericu juga sudah terlihat oleh zephyr dan sekarang nfp mencoba menaruh sudah ada step juga dari koala langsung di blitz masih diselamatkan oleh dazel dan sementara kori maju dan menguntukkan diri enak oh berbanyak sekali sendirian disana dan nfr mencoba menjalan dengan remnant hasilnya habis hampir membuat blitz blitz masih bisa selamat dan disini muter perangkat dan asusnya di doble wakakak dan kori coba kejar dia masih punya armlet dan donso disini belum mengeluarkan RP ya blitz juga disana masih berusaha pulang gitu untuk regen terlebih dahulu jadi disini tower 2 harusnya bakal dilepas aja mulai shadow dari kori dan elo juga dari sekundit tidak kena sementara oh kita liat disini wah langsung di bembu kembali akan dibunuh sekarang esur system dan RP juga dari sentaur dan kita liat disini nfr langsung masuk dengan remnant walaupun kita liat kori menggunakan race namun masih bisa membunuh dengan set office senfrost senfrost berbanyak sekali dari iya senfrost berbanyak sekali dan gg dan gg langsung saja dikeluarkan gg langsung diketip aja oleh rrg mereka sudah capek kayaknya lelah sudah ternyata 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 jadi padahal disana harusnya disini zephyr bisa menang 2-0 cepat karena kegantaran yang mereka lakukan dan juga di game ketiga ini rrg yang benar-benar bermain sangat baik gitu bukan zephyrnya zephyrnya juga sebenarnya gak terlalu buruk gitu dia masih bisa mengambilkan beberapa kill gitu kan tapi benar-benar maksudnya tapi rrgnya dia bikin peluang gitu betul terus menerus berhasil gitu kan dan warnanya juga benar-benar baik sekali gitu